Ciri Fisik Yang Menandakan Kamu Kesepian Kesepian telah terbukti mengganggu fungsi tubuh dan kesehatan Misalnya, bisa memicu tekanan darah tinggi, masalah kardiovaskuler, mengurangi imunitas, dan menimbulkan depresi Bahkan, kesepian telah dideklarasikan sebagai masalah kesehatan publik Nah, ada beberapa tanda fisik yang bisa kamu perhatikan Dan sebenarnya menjadi tanda bahwa kamu merasa kesepian Meskipun mungkin seringkali kamu tidak menyadarinya Yang pertama, sering merasa lelah Sebuah studi yang dipublikasikan pada tahun 2011 mengaitkan kesepian dengan kebiasaan tidur Didefinisikan sebagai gangguan tidur yang mengganggu kebiasaan tidur normal Dengan kata lain, ketika kita tidak bisa tidur nyenyak di malam hari Kita akan terbangun secara kontinu Waktu-waktu kita terbangun di malam hari Bisa saja sangat sebentar Sehingga kita tak menyadarinya Namun, hal ini tetap saja membuat kita tak mendapatkan siklus tidur yang cukup Studi tersebut menyimpulkan Mereka yang kesepian cenderung tidur tidak senyenyak Mereka yang merasa lebih terhubung dengan orang-orang di sekitarnya Kedua, banyak memikirkan materi Materialisme dan kesepian juga dipercaya punya keterkaitan Sebuah studi melibatkan 2.500 partisipan selama 6 tahun Dan mengungkap kesepian menyebabkan orang lebih sering pergi keluar Dan membeli barang-barang Jadi, jika kamu tiba-tiba punya kebiasaan belanja di luar kebiasaan normal Mungkin saja kamu sebetulnya merasa kesepian Ketiga, mandi terlalu lama Para peneliti menemukan keterkaitan kehangatan sosial dan fisik Jika seseorang merasa kedinginan secara sosial alias kesepian Mereka akan cenderung mengisi kekosongan tersebut dengan kehangatan fisik Dengan mandi air hangat Itulah mengapa mereka yang kesepian cenderung menghabiskan waktu lebih lama ketika mandi air hangat Keempat, tidak bisa berhenti nonton Tendesi melakukan bank watch Nonton maraton bisa mengindikasikan beberapa hal Seperti kesepian, depresi, dan kurangnya kontrol diri Sebuah studi Kesepian dan perilaku bank watch punya sejumlah keterkaitan Mereka menemukan semakin kesepian dan depresi seseorang Maka orang tersebut akan cenderung melakukan bank watch Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengusir perasaan negatif yang ada Kelima, merasa lebih stres Jika kamu merasa lebih stres dari biasanya Bisa saja kamu mengalami kesepian Individu yang merasakan kesepian Cenderung merasakan stres dengan level yang lebih tinggi Bahkan ketika mereka sedang dalam kondisi relax Jadi, jika dalam beberapa bulan terakhir Kamu merasakan lebih stres daripada biasanya Ada kemungkinan kamu mengalami stres berlebih Terhadap hal-hal kecil Misalnya kesepian Keenam, menghabiskan banyak waktu di media sosial Sebuah studi menemukan Mereka yang banyak menghabiskan waktu di media sosial Kerap dikaitkan dengan perasaan terisolasi dari lingkungan sosial Mereka yang menghabiskan waktu lebih dari 2 jam sehari Untuk media sosial Punya kemungkinan merasakan kesepian 2 kali lebih besar Daripada mereka yang hanya menghabiskan waktu 30 menit atau kurang Meski begitu Penyebabnya masih belum jelas Apakah kesepian meningkatkan penggunaan media sosial Atau media sosial yang meningkatkan perasaan kesepian Meski begitu Dari situasi ini Kita melihat adanya bukti Menggantikan hubungan di kehidupan nyata Dengan media sosial Cenderung membawa gangguan terhadap kehidupan Ketujuh Bergaul dengan orang-orang kesepian Kesepian bisa tersebar melalui proses menular Jadi meskipun kamu tidak merasa kesepian Lingkungan sosialmu bisa mengubahnya Dengan kata lain Jika kamu dikelilingi teman-teman yang merasa kesepian Kamu akan cenderung mengalami kesepian tersebut Kita akan cenderung mengalami kesepian 52% lebih besar Jika kita berhubungan dengan orang-orang yang juga kesepian Kedelapan Berat badan bertambah Berat badan adalah efek samping yang umum terjadi Ketika seseorang mengalami depresi Jadi bukanlah suatu kejutan Jika berat badan juga menjadi indikator kesepian Kesepian adalah salah satu pemicu terbesar kelebihan makan Kita akan cenderung beralih ke makanan Untuk merawat diri kita Padahal ketika kita kesepian Hal yang sebetulnya kita idamkan bukanlah makanan Melainkan interaksi personal Cinta atau persahabatan Serta seseorang yang bisa kita ajak berbagi Kesembilan Sakit tak kunjung sembuh Kesepian bisa berujung pada melemahnya sistem imun Dan membuat kita mudah terserang demam Atau virus penyebab penyakit lainnya Ini bisa menjadi siklus yang berbahaya Sebab berdiam diri di rumah karena sakit Akan mengisolasi kita dari orang lain Dan membuat perasaan kesepian itu semakin parah Sistem imun orang-orang yang merasakan kesepian Cenderung fokus pada bakteri ketimbang virus Artinya mereka yang mengalami kesepian Akan cenderung rentan terkena infeksi virus Kesepian juga bisa menjadi pemicu peningkatan Risiko penyakit jantung Artritis, diabetes tipe 2, demensia, tekanan darah tinggi, dan inflamasi Bahkan masalah lainnya terkait memori dan pembelajaran Kesepian juga disebut memiliki resiko kesehatan Lebih besar ketimbang merokok atau obesitas Sekian video dari kami Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen Terima kasih